Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Purnomo Soni, founder Profita Institute Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gap up, apa itu gap down, bagaimana gap up atau gap down bisa terjadi Dan, apakah gap-gap yang terjadi itu menarik? Nah, kita akan bahas lebih lanjut Seperti biasa, akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa video ini merupakan informasi tentang dasar-dasar teknikal analisa Bukan untuk pengenalan saham Jadi, kalau teman-teman belum paham apa itu saham, teman-teman bisa lihat video yang sudah pernah kami menggah beberapa waktu lalu Kemudian, bahasan ini akan menggunakan istilah-istilah sederhana, teman-teman Supaya mudah dipahami oleh awam Jadi, nanti kita akan pakai istilah-istilah yang supaya teman-teman itu gampang ngeh Selanjutnya, nanti contoh praktek yang akan saya sampaikan menggunakan aplikasi POS Panlin Sekuritas Online Stock Trading Kalau teman-teman belum punya POS, teman-teman bisa membuka rekening POS dengan kontak Intan Nomornya ada di itu Dan, seperti biasa, tagline saya Bila ada yang tidak puas, saya ikhlas karena memang saya bukan alat pemuas Ya, kita mulai teman-teman Yuk Gap Apa itu gap? Gap itu sebenarnya adalah ruang kosong Atau celah yang ada di antara chart pada hari yang berurutan Bila ada celah kosong di bawah chart sebelumnya, itu namanya gap down Bila celah kosong ada di atas chart sebelumnya, itu namanya gap up Seperti apa contohnya? Nah, ini contoh gap down Nah, ini teman-teman Ini, ada lubang di sini Ada celah yang tidak tertutup sama chart Nah, ini terakhir Ini yang paling bawah Ini yang paling atas Jadi, ada ruang kosong di sini, teman-teman Inilah yang disebut dengan gap down Kalau ini, ini bukan gap down Meskipun ini badannya dia telah Tapi, rambutnya, kakinya dia nutup Jadi, ini bukan gap Gap itu yang kosong seperti ini Bisa dipahami? Contoh lagi, ini juga bukan gap Kenapa? Karena ini rambut sama kakinya Ini masih menutup Nah, jadi gap itu atau gap down itu adalah Yang benar-benar kosong Ada celah di antara dua candle yang berurutan Nah, ini contoh gap down lagi Nah, ini Ada ruang, ini ada gap down lagi Nah, ini ada beberapa gap down di sini Ini gap down Ini gap down Nah, ini gap down juga Ya kan? Nah, ini Ini gap up Nah, ini ada sedikit ini di sini Nah, inilah contoh gap up atau gap down Contoh lagi Nah, ini ada gap up Nah, ini ada gap up Kemudian, contoh gap up lagi Nah, ini contoh Nah, ini gap up lagi Banyak Nah, saya harap teman-teman sudah paham Sudah bisa melihat Sudah tahu Oh, ini gap up Oh, ini gap down Sudah tahu bentuknya Selanjutnya adalah Bagaimana gap itu bisa terjadi, teman-teman Nah, jadi gap itu bisa terjadi Kalau gap up Itu terjadi karena ada lonjakan harga Pada pembukaan hari berikutnya Contoh nih Saham ABCD tanggal 22 Januari Ditutup 140 Kemudian besoknya Tanggal 23 Januari Dibuka di harga 145 Ada gap di situ Sebaliknya, gap down pun sama Jadi, misalkan pada hari Senin Ditutup di level 140 Hari Selasa dibuka 130 Nah, itu gap down Gap up ini, teman-teman Bisa terjadi apabila terdapat order beli Dalam jumlah besar Di luar waktu perdagangan normal Atau pre-opening Jadi, sebelum jam 9 Sudah banyak yang agresif beli Di harga tinggi Nah, itulah makanya Kenapa saat buka Langsung gap Gap up ini bisa menunjukkan Adanya optimisme yang tinggi Dari pasar, teman-teman Optimisme Berarti banyak orang yang optimis Harga saham ini akan naik Tetapi dengan catatan Apabila diringi volume transaksi Yang meningkat drastis Jadi, apabila terjadi gap up Dan diiringi volume transaksi Yang meningkat drastis Maka bisa dikatakan Bahwa market, atau pasar, atau para trader Optimis dengan saham tersebut Jadi, kemungkinan akan lanjut naik Sebaliknya Kalau gap down itu terjadi Di order jual dalam jumlah besar Di saat pre-opening Di harga Di bawah harga kemarin Anjlok dia Nah, gap down ini menunjukkan Pesimisme yang tinggi dari market Apabila diiringi dengan transaksi yang Menurun drastis Pertanyaan selanjutnya Ini Benarkah Gap itu akan diisi? Nah, gitu kan Ini banyak yang nanya, teman-teman Banyak yang mengatakan Bahwa, oh tenang Gap itu nanti akan diisi Gitu kan Nah, maksud dari diisi itu adalah Suatu hari itu harga akan naik atau turun Untuk menutup gap yang kosong tadi Ini contohnya nih Nah, ini ada gap down Ini gap down nih Nah, dia ditutup Nah, maka istilah ini disebut dengan Mengisi gap Atau nutup gap Jadi gapnya akhirnya tertutup Enggak ada gap kosong disini Enggak ada celah kosong disini Nah, ini contoh gap up Nah, ini gap up Gap up naik Nah, dia akan ditutup lah ini Ini contohnya mengisi gap Nah, ini Contoh ini lagi gap up Nah, ini terisi disini Jadi, yang disebut mengisi gap itu Ya, ini Jadi, membuat harga itu naik atau turun Untuk mengisi celah kosong Yang sebelumnya sudah ada Nah, pertanyaannya sekarang Benarkah Setiap gap itu pasti akan diisi? Nah, gitu kan Banyak trader yang beranggapan Bahwa gap itu adalah hutang yang harus ditutup Jadi, kalau sekarang ada gap Tenang Nanti dia akan terisi Kalau gap up, ya hati-hati Nanti akan turun Kalau gap down, oh tenang Nanti dia akan naik lagi Nah, benarkah seperti itu? Ternyata, teman-teman Keberadaan gap ini sebenarnya Telah mempengaruhi skrogis trader Untuk memasang order jual atau beli Di area gap tersebut Ya, karena tadi Dianggap ini hutang yang harus ditutup Sehingga Secara historis Sebagian besar gap itu akan ditutup kemudian hari Ingat Secara historis Dan sebagian besar Tidak selalu Tidak semua Tetap ada Beberapa gap yang tidak ditutup Dari bertahun-tahun lalu Nutupnya pun juga gak sama setiap saham Ada yang cepat Ada yang dua, tiga hari ditutup Ada yang berbulan-bulan kemudian Berminggu-minggu kemudian Dan seterusnya Jadi Kalau ditanya Apakah gap pasti diisi Jawabannya tidak Meskipun Secara historis Sebagian besar gap Itu akan ditutup kemudian hari Bagaimanakah gap itu dikatakan menarik teman-teman? Nah, kita akan trader nih Jadi kita berusaha mencari momentum Yang pas saat ada gap Kapan gap itu dikatakan menarik? Kapan ada gap itu kita bisa masuk? Kapan gap itu justru mengkhawatirkan gitu kan? Nah, tapi sebelumnya Saya ingin menyampaikan Bahwa di Profita Institute Itu ada kelas privat online Jadi kalau teman-teman masih 0 sama sekali tentang saham Teman-teman bisa ikut kelas privat di Profita Kenapa harus privat di Profita? Karena yang pertama waktunya fleksibel Cocok untuk yang sangat sibuk Jadi privat online kelas di Profita itu one-on-one Tidak ada orang lain Kita intensif langsung one-on-one Kemudian jaminan bisa analisa hingga cuan Materi berupa video yang bisa diulang-ulang Kemudian nanti ada sesi mentoring Dan sesi mentoring itu direkam Dan diserahkan kepada peserta Sehingga bisa dipelajari Selanjutnya ada garansi uang kembali 100% Bila teman-teman tidak bisa menganalisa suatu saham Hingga mendapatkan cuan Itu iklan dari kami Selanjutnya mari kita bahas tentang gap up yang menarik Itu yang seperti apa teman-teman Jadi gap up menarik itu artinya Gap up-nya itu tetap membuat saham ini berpotensi terus naik Tetap rally Yang pertama Saratnya Saat gap up itu terjadi pada saat dia break out sideway atau resistant Jadi apabila ada saham sideway Kemudian dia break out area sideway dengan gap up itu masih menarik Atau gap up-nya itu saat awal perfect uptrend Nah teman-teman mengenai bahasan perfect uptrend Bisa lihat di video profita tentang moving average Kalau ada gap up di awal-awal perfect uptrend Atau di awal-awal uptrend itu menarik Jadi ada dua kondisi yang dikatakan gap up itu menarik Saat break out sideway atau resistant Dan saat di awal uptrend Tetapi dengan catatan Harus diiringi volume yang signifikan Jadi volumenya harus naik yang signifikan Kalau ada dua kondisi itu tetapi tidak diiringi volume yang signifikan Tidak menarik Jadi harus diiringi dengan volume Volumenya itu bahan bakar Atau yang keempat adalah Apabila ada doa yang signifikan Dominant owner accumulation Apa itu doa? Itu dibahas detail di kelas privat profita Nah jadi doanya harus bagus Baru dikatakan gap itu menarik Nah ini contoh Lain saham breeze Saat terjadi gap Ada volume yang luar biasa signifikan Maka dia terus naik Rally dia Sempat sideway Break Nah ini Break out sideway Diiringi volume yang signifikan Dia akan terus rally Ini contoh saham breeze Dan sampai hari ini Gap ini belum ditutup Karena gapnya di harga Tiga ratusan Sekarang harganya ada dua ribuan Nah contoh lagi ini saham ujit Ada gap up dia disini Diiringi dengan volume yang signifikan Nah naik Dari sebelum-sebelumnya tidak ada volume Begitu dia break out Ada volume Kemudian diikuti dengan Gap up Maka dia masih berpotensi untuk Naik Nah sebaliknya Gap down pun ada yang menarik Teman-teman Jadi gap down itu jangan khawatir Tetap ada kondisi menarik gap down Gap down itu dikatakan menarik Apabila berpotensi menutup gap Atau naik Nah ciri-cirinya Adalah Apabila dia di dalam fase uptrend Jadi pada saat uptrend Saat turun Masih fase uptrend Dia ada gap down Itu masih oke Dan Ada penurunan volume yang signifikan Jadi kalau tadi gap up Harus ada kenaikan volume yang signifikan Kalau gap down itu justru Dikatakan menarik Apabila Volumenya malah turun Artinya sebenarnya itu Dominion owner sedang Sedang pergi dia Sedang gak ngawal saham itu Sedang meliburan Sekali lagi tetap Sebelumnya harus ada doa yang Signifikan Nah ini contoh Raja Nah perhatikan Saat terjadi gap down Saat terjadi gap down Dia volumenya sangat sedikit sekali Kecil sekali Nah ini menarik Lo kan gak lama kemudian Dia nutup gap Nah ini Ini contoh Nah ini contoh Saham yang memiliki gap down Yang bisa dikatakan menarik Jadi pada saat gap down Dia gak ada volumenya teman-teman Hilang volumenya Nah ini menarik Nah demikian penjelasan saya tentang gap Kesimpulannya adalah Satu Gap up atau gap down Itu adalah hal yang wajar Dalam pergerakan suatu saham Tetap ada kondisi Yang bisa kita manfaatkan Pada saat suatu saham membentuk gap Saratnya tadi udah disampaikan Kapan gap up itu menarik Kapan gap down itu menarik Udah disampaikan tadi Manfaatkan momentum Seperti itu Tetap teman-teman harus disiplin Dengan teknikal Yang dimiliki untuk membeli saham Jangan membeli saham hanya bermudal Oh ada gap beli Ya jangan Wah ada gap down Ini akan tutup Beli Enggak gitu juga Teman-teman tetap harus melihat Teknikal-teknikal yang lain Yang teman-teman telah kuasai sebelumnya Demikian dari saya Semoga bermanfaat Apabila teman-teman ingin update Pembelajaran selanjutnya di channel ini Silahkan subscribe channel ini Demikian dari saya Semoga bermanfaat Salam